Cina Passenger Car Association telah meliris mobil-mobil listrik keluaran merek dalam negerinya yang laris di pasaran. Hal itu membuktikan permintaan mobil listrik buatan Cina ternyata sangat tinggi di pasar otomotif. Dikabarkan penjualannya pun saat ini menjadi yang terbesar di dunia. Disebutkan CPCA, penjualan mobil Cina saat ini hampir menyentuh angka 3 juta tahun lalu. Bila kita bandingkan dengan Jepang yang sudah lama menjadi produsen mobil tertinggi di dunia, penjualan mobil listrik di Jepang hanya mencapai 8.610 unit tahun lalu. Penjualannya pun justru didominasi oleh Tesla dengan total penjualan sebanyak 5.200 unit. Beda dengan Cina, yang hampir seluruh 15 mobil listrik terlaris adalah buatan dalam negeri. Ada pun faktor yang membuat mobil ini laris di pasar otomotif, ialah dengan harga yang bisa dijangkau masyarakat dan juga virtu modern, dia menjadi alasan terkuat masyarakat untuk membeli mobil listrik Cina ini. Nah, sahabat penasaran dengan mobil-mobil laris tersebut? Berikut tar mobil listrik Cina yang laris di pasar global. Sebelum masuk ke video, silakan sahabat support channel kami ini dengan cara subscribe dan like channel kami ini. Jika ada saran dan masukan, silakan komentar di kolom komentar ya. 1. Wuling Hongwa Mini EV Hungwa Mini EV adalah penerus mobil listrik mungil-wuling yang telah dipamerkan di Indonesia. Mobil listrik yang diproduksi oleh perusahaan gabungan SIGGM Wuling ini telah menjadi incaran masyarakat sejak pertama kali diluncurkan. Wajar saja jika penjualan mobil ini terus mengalami peningkatan karena harga jualnya yang murah. Dikabarkan, beberapa bulan terakhir penjualannya pun terus mengalami peningkatan hingga tembus 40.000 unit per bulannya. Mobil ini memiliki panjang dimensi Dengan ukuran itu, Hongwa Mini EV terbilang sangat kompak. Mobil listrik dengan tampilan mungil ini dijual mulai 4.500 USD atau setara 64 jutaan rupiah Harga yang sangat terjangkau membuat Hongwa Mini EV laris manis di pasaran bahkan mengalahkan penjualan Tesla 2. BYD Kin Pabrika mobil listrik asal China BYD meliris modul terbaru sedar listrik kandalannya yaitu Kin Versi terakhir mobil listrik pesaing Tesla ini dilengkapi fitur yang canggih dan mobil ini juga dilengkapi dengan sistem bandingan udara dengan pompa gas Mobil dengan tampilan sporty dan futuristik ini memiliki dimensi Panjang 4.765 mm Lebar 1.837 mm dan tinggi 1.515 mm serta jarak sumber roda 2.718 mm BYD Kin Plus menjadi salah satu varian terlaris BYD Pada tahun 2002 saja mobil ini terjual sebanyak 315.282 unit dimana 119.933 unit diantaranya adalah varian EV murni sedangkan sisanya adalah model hybrid PHEV Dikabarkan mobil ini dijual dengan harga yang sangat murah yaitu 18.900 USD atau setara dengan 280 jutaan rupiah 3. Tesla Model Y Tesla Model Y kendaraan ekonik dan mewah ini sukses menjadi mobil segmen penumpang terlaris pada kuartal pertama 2023 Dengan tampilan mobil yang futuristik dan elegan ini menjadikan mobil ini sebagai mobil idaman bagi masyarakat Tampilannya mewah dan performa yang buas menjadikan sensasi berkendara seperti mengendarai sport car Mobil Tesla Model Y memiliki dimensi panjang 4.750 mm lebar 2.129 mm tinggi 639 mm serta jarak sungguh roda 1.138 mm Dikabarkan dari data riset 153 pasar seluruh dunia Tesla Model Y ini menjadi pemimpin penjualan dengan penjualan 267 200 unit pada 3 bulan pertama tahun ini Angka penjualannya itu mewakili peningkatan sekitar 69% yang dibandingkan dari periode yang sama di tahun yang lalu Mobil ini pun berhasil menguasai 3 pasar di wilayah besar di dunia yaitu China, Amerika Serikat, serta Eropa Harga mobil ini dibanderol dengan harga 1,7 miliar sampai 2 miliar rupiah 4. BYD-HUN Mobil yang diusung sebagai sedan mewah ramah lingkungan ini menjadikan mobil BYD-HUN masuk daftar mobil terlaris di dunia Dalam waktu 1 tahun sejak peluncurannya BYD-HUN berhasil mencapai produksi 100.000 unit dari jalur produksi Prestasinya pun luar biasa dengan mencatat pengiriman lebih dari 1 juta unit untuk seri HUN dan TANG Menurut laporan terbaru BYD telah mengirimkan 505.062 unit untuk seri HUN dan 500.662 unit untuk seri TANG dengan total pengiriman kedua seri mencapai 1.006.724 kendaraan per produksi Mobil terlaris dengan gaya mewah sporty ini memiliki dimensi panjang 4.960 mm lebar 1.910 mm dan tinggi 1.495 mm dengan jarak sumber roda yang membentang 2.920 mm Nah, untuk masalah harga mobil ini dibanderol kisaran 279.500 yen atau sekitar 580 jutaan rupiah Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung video Bagaimana menurut sahabat tentang mobil listrik Cina yang laris di pasar global ini Apakah mobil-mobil ini akan sanggup mempertahankan peringkat penjualan terlarisnya dengan penguasa pasar sebelumnya? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya Anyway, terima kasih telah menonton sampai akhir Kalau sahabat suka dengan video kami Akan like Subscribe channel ini Dan kasih saran dan komentar Sahabat di kolom komentar ya Biar kami makin semangat membuat kontennya Untuk kalian Sekian Kami pamit See you